Kalau sudah diskusi seperti itu, itu namanya kelas menjadi hidup. Saya ada kata-kata seperti ini dari kiai saya dulu. Jadilah guru yang tajahul sukrati, yang pura-pura bodoh seperti pura-pura bodohnya Sokrates. Pura-pura bodoh. Jangan guru itu, anak-anak sekalian, tajahul itu adalah mensucikan diri dari hal-hal yang najis. Macam-macam air itu anak adalah satu. Macam-macam air yang bisa mensucikannya. Ada air apa saja itu? Ada air sumur, air laut. Air laut mensucikan tidak? Tapi cara menjelaskannya, jangan yuk jelaskan sendiri. Kalau saya, itu saya buat semacam kertas, saya tulis di kertas, semacam-macam air yang bisa dibuat bersuci. Saya potong-potong, saya gerikan ke anak, saya tulis di sini air yang mensucikan. Tapi di kertas itu, saya juga tuliskan air yang tidak mensucikan. Ketika anak langsung menempelnya. Jadi kalau active learning, itu kita harus siap dengan media ini. Media pembelajaran. Oke, ini saya kira sangat teknis ya, cara menjelaskan. Cara apa tadi? Menjelaskan. Jadi guru jangan langsung menulis di papat. Satu, air laut. Dua, air hujan. Tiga, air sumur. Tiga, air sungai. Jangan langsung menulis di papat selengkap itu. Sehingga siswa tidak ikut campur di situ. Kalau anda mau menulis di papat, yuk tawarkan ke anak-anak. Anak-anak apa saja air yang mensucikan. Tulis di papat. Apa? Air? Jangan. Air hujan bisa gak? Ibuat bersuci. Dan kedua air apa? Air sumur. Ya, air sumur. Dan ketiga air apa? Air sumai. Air sumai. Tulis air sumai. Sehingga you mengajar itu jangan seperti orang ceramah. Tapi di situ ada diskusi. You tawarkan ke anak. Anak-anak urusuran itu pertama sahabat, matutua, solat, matutua, solat, matutua, solat, dan keempat puasa dan kelimaannya haji. Sudah. Jadi anak-anak yang mati. Yang betul bagaimana anak-anak? Apa saja itu untuk Islam. Pocas saja, Pak. Ya, tulis. Baca. Yang kedua, Pak. Jolat. Jolat. Beli solat. Dan keempat apa? Jolat. Itu caranya. Jadi dia mengajarkan dengan metode guna post. Metode diskusi. Oke? Oke. Kalau kalian ingin tahu bagaimana kemudian bisa mengajar dengan fun learning. Nanti coba rajin-rajin buka upload channel. Kalau di sini bisa online, bisa enggak online di sini? Bisa. Bisa. Laptopnya apa, Pak? Tadi KWL ya. Saya kembali lagi ke laptopnya. What we have learned. Itu cara baca saja ya. What we have learned. Apa? Kalau ingin 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 sempuruh, pasti tak paham. Ini kapan ditanyakan? Ini kapan ditanyakan? Di akhir pembelajaran. Pembelajaran. Sudah kamu selesai menjelaskan tadi? Ya kan? Sudah kamu menjelaskan tadi? Sudah? Kamu tanya pertanyaan sebelum masuk pertanyaan akhir. Ini pertanyaan akhir. Pertanyaan munak osah itu kan pertanyaan waktu. Waktu kapan? Penjelasan. Waktu tidur. Ketika kamu menjelaskan tentang tahar. Guru menjelaskan tentang tahar. Di situ harus dimasukkan pertanyaan-pertanyaan. Anak-anak, apa tadi yang saya katakan? Tahara, Pak? Iya. Apa itu tahara? Pak, Pak, tahara itu bagaimana kita cara bersuci dengan menggunakan air-air bersih. Oh iya. Terus apa macam-macam itu? Cuma kamu jawab. Jawaban, diskusi. Terus jawaban dia salah. Coba bagaimana cara guru menyalahkan jawabannya. Gimana? Bagaimana guru menyalahkan pertanyaan peserta diri yang salah? Gimana itu? Apakah dia menghukumi jawaban itu sendiri atau dikembalikan kepada siswa yang lain? Dikembalikan. Contohnya, apakah jawaban dia benar? Oh, enggak, Pak. Salah. Ya, yang benar bagaimana? Coba kamu. Pak, tahara itu. Ternyata dia jawabannya salah juga. Oh, salah, Pak. Kata dia. Bagaimana yang benar? Jadi, yang menghukumi siswa itu salah. Siapa? Guru apa siswa? Siswa. Siswa. Guru tidak berhak menyalahkan jawaban. Siswa. La yajuz al-moderris ayyakub binasihi. Tidak boleh guru itu menghukumi jawaban siswa dengan sendiri. Harus ditawarkan. Bilmunakosak ma'adhalami. Harus melakukan diskusi dengan peserta yang lain. Kenapa? Karena kalau guru menghakimi jawaban siswa, dia bukan guru. Siapa? Hakim. Masuk enggak? Masuk enggak? Masuk enggak. Masuk enggak. Kalau guru langsung, kamu salah. Yang benar begini. Ini guru otoriter. Guru yang sok pintar. Ini saya jelaskan bahan bahasa yang seperti ini. Karena saya menganggap kalian anak saya. Jadi saya ingin mengatakan, yuk kamu jadi guru yang baik, yang berakhlak gitu ya. Yang berakhlak, yang tahu cara menajah dengan baik. Sehingga kamu ditiru oleh anak-anak kalian. Sehingga kamu ditiru oleh guru yang lain di lembaran kalian. Boleh nanya, Pak? Ya, boleh. Kasih, kasih, Pak. Biar suara kamu ditinggal mahasiswi. Selamat tinggal mahasiswi. Bagaimana dengan murid-murid yang lain? Tapi bagaimana dengan murid-murid yang lain? Misalnya dia tidak tahu. Apakah tindakan guru itu bagaimana? Nah, ya. Saya belum selesai lagi ya. Di akhir, apabila jawaban murid sampai berulang tetap salah. Di situ guru baru masuk memberikan penjelasan dan jawaban yang benar. Terakhir, guru itu terakhir. Musok, 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 ya. Ya, di situ ya. Letaknya ya. Maksud saya, kalau langsung dia menyalahkan, itu otoriter. Otoritarian. Otoritarian. Otoritarianism. Gitu ya. Kira-kira begitu ya. Nah, ini yang sering salah anak-anak ini. Saya lihat. Saya kembalian tahun lalu, meskipun satu hari, dua hari, saya melihat, memantau. Seperti apa sih mahasiswa ini mengajar begitu. Lihat saya sebentar. Ternyata, ya. Ada bagusnya, ada yang perlu dikoreksi. Kalau mau nyuruh anak, jangan nunjuk. Ini akhlak ya. Kamu? Jangan. Ini, ini. Ini tidak baik untuk seorang guru menyuruh anak dengan menunjuk seperti ini. Kalau mau menyuruh anak, juga jangan seperti ini. Kamu. Atau menggunakan tangan kiri. Jangan. Itu tidak akhlak. Al-muduris layu lahit. Mulahatul-muduris nahwa akhlak. Nahwa adab. Atau nanti disebut, nakisun adab. Gitu ya. Kurang memelihara adab. Yang bagus, guru itu begini. Coba kamu jawab. Gitu ya. Coba kamu jawab pertanyaan. Gini. Bukan begini atau begini. Atau begini. Apalagi dan usul-usul pakai tangan kiri. Sampai ke situ loh. Adab seorang guru itu harus diperhatikan. Adab bertanya. Ini remeh. Tapi besar persoalannya. Kenapa? Karena menyangkut. Adab menyangkut akhlak. Kalau kalian kan sudah tamat ya. Ta'limun-ta'lim. Tapi ada enggak di ta'limun-ta'lim. Cara bertanya dengan menggunakan tangan. Tidak ada ya. Tapi ini betul. Betul. Guru yang salah menunduk. Itu akan menjadi omongan. Kalau kalian mungkin enggak sampai di situ ya. Tapi kalau saya sudah berpikir ke situ. Takut ada kelas-sekolah datang. Melihat kamu ngajar. Eh. Mahasiswa. Ngajar kok seperti itu ya. Kayak guru-guru. Kayak otoritel gitu. Jadi ini akhlak. Guru akhlaknya. Juga harus diperhatikan dalam mengajar. Apalagi ambil apa? Ambil bukulah. Wah. Itu kan seperti kamu mau mendung anjing. Kita memperlakukan siswa itu seperti apa? Tamu lah. Seperti tamu. Kita menghormatinya. Nah. Nah ini saya bicara hanya teknikalitasnya. Bagaimana strategi yang paling mudah untuk kalian pakai ya. Di semua materi. Semua materi. Kamu mengajar sejarah. Mengajar fikir. Mengajar ekonomi. Mengajar matematika. Semua pakai KWA ini. Pertama kita harus tanya. What do you know? Yang kedua apa? Yang kedua apa? What do you want to know? Baru di akhir. Sebelum kamu menutup pelajaran. What do we have learned? Dengan dia mental. Kepulah. Iya kan? Apa yang sudah kita pelajari? Tulis di depan. Ingat. Siswa yang bisa menjawab pertanyaan kamu di akhir. Menunjukkan kegagalan kamu mengajar. Kalau kamu ingin disebut sukses mengajar. Lihat. Bisakah siswa kamu menjawab pertanyaan kamu di akhir pembelajaran. Cek. Satu persatu. Satu persatu. Pak kok seperti robot. Iya. Begitu memang. Pertama. Pertama kamu harus paham dulu caranya seperti itu. Kenapa? Karena banyak kalian bisa selingi dengan permainan-permainan. Setelah kamu menjelaskan. Bisa kamu buat permainan-permainan. Kalau dia anak SD, anak MTS itu suka tuh. Permainan-permainan seperti permainan kartu. Maka saya sebut tadi pertama. Kamu harus punya ruh. Kalau enggak gagal menjadi guru. Semua guru harus punya ruh. Kenapa? Karena itu yang mendorong kamu membuat persiapan-persiapan dengan baik. Dengan? Dengan baik. Dulu anak sekalian. Ada guru bahasa Arab saya. Mengajar tentang. Fi, ala, faupo. Apa lagi? Jariba, waro'a, amama. Gitu ya. Apa lagi? Tata, tau, po. Ya, kan? Coba. Aina al-ustadu? Pertanyaan. Aina al-ustadu? Al-ustadu amam sebuah. Pertanyaan. Di depan? Di depan? Pakat. Baru, guru itu pindah ke belakang. Pakat. Yang ke Pakat. Seberapa hebatnya guru ngawai. Aina al-ustadu? Ini Pakat. Bagi saya enggak kelihatan. Di depan? Di depan? Di depan? Pakat. Dia di belakang Pakat. Banyak kan? Aina al-ustadu? Arab jawab. Aina al-ustadu? Waro'a. Waro'a. Sempur. Ini guru mau mengajar anama waro'a. Apa lagi? Kaukoh ini ya. Takta. Yang ibu itu mau mengajar tetap itu. Apa namanya itu? Dalam bahasa. Dorok. Hah? Dorok. 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 Dorok makan ya. Dorok. 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 Orosah. Dine. Gak hidup nodig. Datwa. Bagus gak kamu guru seperti ini? Bagus. Bagus gak guru seperti ini? Bagus. Ini metode lah. Kira-kira bagus gak? Pandeng kan? Ayo sekalian. ruined. Pasal. ? Minus. Enggur. Ha. ho. tusu. Coba. Siswa ke- Kalau kalian tahu. Gurus saya kok, spore 2009. ini harus dipotong nanti ini youtuber Al-Fairan ini nanti tugas memotong video ini biar bagus itu disebut dengan direct method metode langsung tapi bagus itu tapi ada juga kelemahan tapi gak usah lah bicara kelemahan bicara bagusnya dulu yang penting guru semangat mengajar dulu ada dosen dari Jawa, dari Surabaya kampus besar mengajar disini anak sekalian waktu itu saya juga hadir sebagai beserta guru mengajar dia mau mengajar anak menendang bolu berarti kira-kira materi apa ini? materi apa kira-kira? gas cash bagus mana kata dosen bagus mana dia mengajar membawa bola dari rumah ke kelas dengan tujuan mengajari anak supaya tahu cara menendang menendang bola atau guru membuat video dari rumahnya bagus mana? dia meminta anaknya untuk memvideo dia cara menendang bola yang baik baru dia bawa ke kelas disetel di ruang kelas yang multimedia disitu ada laptop disitu ada proyektor sehingga ketika disputar video itu anak bisa langsung menyaksikan bagaimana guru menendang bola kemudian dia bisa zoom sehingga tarikan nafas ayunan kakinya si guru menyentuh bola itu bisa terlihat slow motion bisa terlihat dengan jelas bagus mana? membawa bola membawa bola ke kelas atau dia membuat video? membawa video bawa mana? video apa bola? video video membawa mana? membawa mana? bagus mana? praktek yang lain? video putri putri dua-dua jarak dua-dua jarak harus milih harus milih pilih antara keduanya ini pilih antara dua ini apa? pilih mana? awak bawa bola atau awak bawa video? video video bawa video putri putri video putra memang kata dosen tadi lebih bagus dan lebih efektif kamu membawa videonya efektifnya anak bisa melihat lebih jelas lebih pelan-pelan sehingga dia mengetahui betul cara menendam bola tapi dia mengetahui kelas itu bagus seperti saya ya sampaikan ke dosen Pak dosen dia ada niat membawa bola kelas itu sudah 190% dia lebih dia ada niat dia dia mengetahui dia mengetahui kelas supaya anak tahu cara mengajar cara menendam bola dengan baik kelas itu sudah luar biasa apa boleh saya tidak buat video kalau saya buat video saya bulan tak mari iya kan? iya mari kalau kamu saya kalau saya buat video kalau saya edit pas pas upload ke youtube teku teku iya kan? yang pentingnya kita mau dakwah mau sharing ilmu kita jangan sibuk dengan apa? usahir kamu hadir disini iya tapi sibuklah dengan makosit ini saya makosit sekarang ini tidak sibuk dengan ini tidak sibuk dengan hp tidak sibuk dengan yang lain saya sibuk dengan alat-alat saya sibuk dengan makosit makositnya apa? mengajar berdakwah mengaji menyampaikan yang baik jadi ilmu pengetahuan itu saya saya mengajar kelas itu luar biasa saya saya guru tidak saya buku saya selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mereka berbohong saja Mereka berbohong saja Mereka berbohong, buja, buja, buja Ya, tak akan pergi Saya susah, saya tidak bisa kebentak Jadi, payah-payah Berbohong, masuk kelas Tak bisa kebentak Tentang apa, pokoknya kanak-kanak Lahir, kanak-kanak gitar Ini gitarnya Hanya-hanya Oh, ini tidak lapor Tepan pengajaran Orkes Pada dulu ada pelajaran orkes Seni budaya Itu, makanya kalian itu Besok ngajar Sekarang itu sudah Siapkan catatan-catatan Tau saat print Ya, tapi kalau di kampus disuruh print ya Print Yang penting kalian punya pegangan Mau ngajar Mau-mau-mau Satu, dua, tiga Ya, karena begini ya Begini ya Kalau kalian mengajar salah Kalau materi yang kalian ajarkan itu salah Itu kamu sampai mati Oleh itu salah Contoh, kamu mengajar hadis Mengajar Al-Quran Ditulis di papan Usa-usa Apa, ayat bersyukur Lain Lain syakartu La'azidannaku Wala'in kafartu Inna adabi La'azidannak 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 Apa, la'azidannak 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 Pake noktok Nah, tiba-tiba Mengajarkan La'azidannak Itu kan salah Kesalahan itu Akan diwariskan ke siswa Melekat ke otaknya Dan itu Payahnya Ketika dia Menghap Membancanya di rumah Ada yang menyalahkan Tuh Bola Salah Baca Baca Ustaz Salah Satu Sama Salah Salah Beri anda Ustaz Bode Saya tidak mau Diperbaiki Karena itu Dari Ustaz Jangan salah Kalau kamu salah Dari Ustaz Ustaz Tidak mungkin salah Bahaya kan Makanya hati-hati Apalagi Kamu mengajar Al-Quran Jangan sampai salah Sebelum Najar Biasakan Cek Di Al-Quran Kalau itu Tafsir Kalau itu Ayat Al-Quran Kalau hadis Cek Di hadis Suhaiborim Cek Sebelum Mengajar Tuh hati-hati Apalagi Nulis Di papan Nulis Di papan Salah Kamu Tidak Menghapus Kalau Sudah Mengajar Kamu Hapus Cepat Hapus Takut 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 Kalau Masuk Uh Siapa Ngelakan Nelan Maksud Hanya Maktahun Pucat Maktahun Contoh Setiap Kamu Mau Mengajar Minimal Kamu Minta Teman Kamu Apakah Ini Sudah Benar Itu Namanya Review Sebelum Mengajar Hati-hati Jangan Sampai Salah Mengajar Itu Ada pertanyaan lagi Saya Sampai Berapa Berapa Menit 20 Menit 20 Menit Oke Oke Sama Saya Malah Hanya Makan Roti Saya Tadi Dari Rumah Jam Tujuh Sudah Dicepkan Makanan Sama Istri Ya Saya Makan Cuma Sampai Di Talang Sering Saya Sudah Lapar Lagi Karena Berhenti Lama Di Daerah KPD Hujan Menepi Sekitar 10 Menit Kita Terserah Terserah Dulu Kemudian Selanjutnya Biar Nyabung Tiba-tiba Itu Biar Tidak Mengganggu Yang Yang paling Penting Lagi Untuk Di Perhatikan Oleh Kalian Yang akan Terjun Di Lapangan Pertama Adalah Penampilan Selain dari Aflak Cara Mengajar Pedaguni Metode Jiwa Tadi Yang Terakhir Adalah Penampilan Karena Penampilan Ini First Looking First Look Pandangan Pertama Pandangan Pertama Apalagi Kamu Mengajar Di Hari Pertama Jangan Menampilkan Perasaan Yang Tidak Meyakinkan Di Siswa Atau Di Guru-guru Yang Dengan Penampilan Selama Pertama Rambut Rambut Itu Harus Rapi Minimal Tidak Menyentuh Daun Telinga Rambut Itu Harus Dicumpur Harus Rapi Jangan Kriwil Kriwil Jangan Terlihat Apa Namanya Kriwo Atau Terlihat Apal Kalian Pertama Rambut Harus Rapi Kalau Tidak Bisa Dilampik Pakai Peci Harus Pakai Peci 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 Yang Bagus Beli Ke Pemekasan Itu Yang Bagus Yang Hitam Jangan Ada yang Merah-merah Disini Masih Dipakai Nah Enggak Ada Ada Masih Peci Sudah Merah Disini Disini Yang Pingin Pingin Sudah Merah Karena Terlalu Kena Kena Air Itu Masih Kalian Pakai Ngajah Jangan Nanti Orang Melihat Orang Orang Tidak Beri Beri Contoh Contoh Pakai Peci Jangan Seperti Gusbahak Gusbahak Kan Gini Itu Ada Gusbahak Yang Boleh Kalau Kita Guru Harus Rapi Gini Kalau Gusbahak Yang Boleh Yang Lain Yang Niru Niru Assalamualaikum Keren Daripada Peci Gini Assalamualaikum Itu Kurangan Orang Gawat Gusbahak Kok Gawat Pak Ya Emang Makongnya Kalau Kita Saya Belum Makong Makanya Harus Gawat Gawat Gini Kalau Bisa Pakai Jas Pakai Dasi Keren 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 Usahakan Dan Upayakan Mandi Sebelum Saya Ini Terpaksa Biasanya Saya Mandi Pakai Apa Namanya Haru Haru Terus Pakai Apa Itu Yang Bisa Memutihkan Wajah Apa